Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah kalian sehat semua? Boleh lembaikan tangan? Jempolnya boleh? Jempolnya? Smile, smile. Nanti terakhir dari materi kita foto bersama ya. Baiklah, saya coba menyapa dulu. Yang paling jauh dari mana nih? Dari mana paling jauh? Ada yang dari luar Kalimantan Selatan. Coba. Ada enggak? Coba yang dari Kalimantan Tengah. Angkat tangannya Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah? Dari Kalimantan Tengah, ada dari Kalimantan Tengah. Ada, ada dari Kalimantan Tengah. Sugiyati. Coba gini ya anak-anak sekalian, calon siswa baru. Ini sedikit sebelum Bapak menyampaikan materi. Jadi, di dalam pertemuan kita, baik kita berada di kelas, bertatap muka langsung, ataupun online seperti ini, tentunya kita tidak mengabaikan tata kerama ya. Dalam artian, kalian saat ini meskipun jauh, pada dasarnya kalian berada di sekolah. meskipun dalam jaringan ya. Oleh karena itu, yang pertama yang perlu kalian perhatikan, pakaian ya. Pakaian dulu. Pakaian kalian sudah sesuai apa belum? Dari Panitia, menyampaikan pakai baju sekolah. Tolong diikutin untuk seterusnya ya. Kemudian, cara duduk kalian. Seperti apa? Apakah ada yang baring-baring? Ya, tolong ya. Yang belum rapi duduknya. Kemudian, ada enggak yang sambil makan mungkin? Atau sambil minum? Tolong ya. Nah, ini aturan mainnya. Kalau kalian memang bagian dari sekolah ini, yang saat ini calon, tolong dari sekarang, kalian benar-benar menunjukkan kesungguhan kalian ya. Kemudian, kalau kalian mau menyampaikan chat, diminta menyampaikan chat di aplikasi Zoom ini, tolong kata-katanya yang bagus. Karena, yang hadir di Zoom meeting ini bukan hanya kalian saja, di sini seluruh guru ada ya. Seluruh guru ada. Oleh karena itu, tugas kami sebagai sekolah, selain memfasilitasi kalian sekolah, kami wajib mendidik kalian untuk memiliki sikap yang baik, ahlak yang baik. Oleh karena itu, yuk sama-sama ya. Dari sekarang, tolong tunjukkan sikap yang baik. Itu aturan-aturan mainnya. Mungkin yang lain-lainnya nanti menyusul. Kemudian, untuk operator, apa sudah bisa di... Nah, ini siapa ini? Tolong. Muhammad Ramadhani? Ahmad Ramadhani? Ya, yang smile-nya? Yuk. Bisa ganti baju enggak? Ganti dulu bajunya. Ternyata dengan cara kayak ini kurang pas nih, setnya. Harusnya ada laptop di muka. Jadi, kalau materi ini bisa lebih ini. Kan aku kesulitan ya? Melihat. Yuk. Sudah bisa di-share ya? Ya. Ya. Sambil nunggu share ya, tolong perhatikan anak-anak sekalian. bisa di-show. Baiklah, kita mulai ya. Jadi, ini langsung ke materi. Namun, untuk pembukaan dan seterusnya nanti menyusul karena ada kegiatan penting lainnya yang harus, yang tidak bisa ditinggalkan oleh kepala sekolah kita. Masih ada yang ingat nama saya siapa? Anak-anak sekalian? Boleh di-chat nama saya? Boleh kalian tulis di-chat nama saya siapa? Kalau benar dapat hadiah tuh. Yang pertama, betul. Tolong, tolong panitia. Oh iya, ini siapa yang betul menyebut ke nama saya? Yang pertama nanti kalau ketemu saya secara offline, tagih ya hadiahnya. Mohon, kelihatan. Ahmad Basuni. Ahmad Basuni ya. Ahmad Basuni nanti temui saya ya. Kalau kamu di Banjar baru, dari mana Ahmad Basuni? Ahmad Basuni. Lambai tangan, lambai tangan Ahmad Basuni. Coba Ahmad Basuni angkat tangannya. Ahmad Basuni. Oke, nanti saja. Nanti kalau misalkan ketemu dengan saya, tagih ya janji saya. Saya akan kasih hadiah. Hadiahnya rahasia ya. Ahmad Basuni. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti aturan-aturan main yang sudah saya sampaikan tadi ya, mulai baju, cara duduk, cara kalian menyampaikan cat itu sangat penting. Ya, mohon maaf screen-screennya. masih ada trouble sedikit. Ya, kita bisa kita mulai? Bapak Ibu Panitia. Ahmad Ramadhan nih sudah ganti baju ya? Ya, bagus ya. Saya ngantar apresiasi ya. Nanti kalau misalkan saat materi, ada yang mau tanya silahkan dicat ya. nanti tolong host atau Panitia membantu supaya langsung saja disampaikan. Baiklah, slide pertama disini tentang kurikulum. Kurikulum tahun 2020, tahun ajaran 2020-2021. Disini saya kasih judul mencetak petani milenial. kenapa? Karena pertanian tanpa didukung pendidikan sepertinya akan menjadi sesuatu yang pertanian itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu serius menurut saya secara pribadi. karena kalau pertanian benar-benar melalui pendidikan akan benar-benar kita mencetak petani-petani milenial di masa yang akan datang. Oke, next. Selamat datang ya kalian semua para calon siswa baru kami menyambut dengan senang hati kami menyambut dengan penuh kebanggaan karena dari sekian juta sekian juta warga Kalsel kalianlah orang-orang yang terpilih sebagai calon-calon masa depan pertanian. Saat ini kalian merupakan generasi emas kenapa dikatakan generasi emas karena tanpa kalian saya tidak yakin di masa yang akan datang itu pertanian kita akan seperti apa siapa yang akan membangun tidak mungkin kami-kami yang sekarang sudah mungkin umurnya antara 20 sampai 50 10 tahun yang akan datang harus ada regenerasi oleh karena itu kalianlah yang akan nantinya sebagai generasi emas oleh karena itu karena kalian adalah generasi emas di bidang pertanian maka dari sekarang pasang niat sungguh-sungguh karena kalau sekolah di pertanian di SMKPP Negeri Banjarbaru itu kalian tidak niat niat sungguh-sungguh biasanya kalau tidak niat sungguh-sungguh itu pada perjalanannya nanti akan terjadi berguguran satu persatu nah ini tidak diharapkan ya cuman dari sekarang kalau niatnya separoh-separoh jadikan 100% bahwa akulah calon masa depan pertanian Indonesia akulah masa depan pertanian dunia nah itu pada baris nomor tiga petani itu menurut Soekarno petani adalah itu ada kepanjangan ya ternyata ya yang sekarang-sekarang lagi viral bahwa petani itu merupakan penyangga dari tatanan negara Indonesia jadi petani itu jangan diidentikan dia sebagai seperti image kalian selama ini petani itu adalah bapak-bapak kita kai-kai kita kalau bahasa banjarnya abah-abah kita paman-paman amang kita yang ada di lahan sana yang ya berlumur dengan lumpur berbaju lusuh tapi kamu lihat slide nomor tiga baris nomor tiga itu petani itu adalah penyangga dari tatanan negara Indonesia jadi ini perlu kita ketahui bersama kalau sudah jadi penyangga bayangkan kalau rumah tidak ada fondasi atau fondasinya patah kira-kira apa yang terjadi silahkan kalian renungkan ya apa yang akan terjadi apabila fondasi rumah patah atau fondasi rumah hilang dan sebagainya maka rumah itu akan runtuh itu sama dengan negara kita Bapak Soekarno kita itu memberikan filosofi yang sangat luar biasa Presiden pertama kita tentang petani jadi petani itu bukan identik bapak-bapak kita yang ada di lahan saja jadi petani itu pada filosofinya atau hakikatnya adalah mereka lah yang menyangga bangsa Indonesia ini kalau tidak ada petani lagi karena dia penyangga maka sangat gampang negara kita untuk runtuh bahkan dijajah kembali mudah-mudahan ini tidak terjadi oleh karena itu setelah kalian pasang niat yang pasang niat kalian tahu filosofi pertanian oleh karena itu yang selanjutnya cintailah pertanian karena tanpa cinta terhadap pertanian mustahil kita akan memberikan perhatian terhadap pertanian contoh saya berikan contoh ketika pelajaran di di lahan gampang kok kalau melihat siswa atau siswi itu yang tidak memiliki cinta terhadap pertanian itu bisa terlihat dari satu yang pertama sering dengan tidaknya dia ke lahan nanti kalian lihat sendiri kalau kalian dalam seminggu minimal seminggu itu kalian bisa tujuh kali atau oke lah hari minggu libur enam kali ke lahan itu salah satu indikator kalau kalian cinta terhadap pertanian namun kalau dalam satu minggu satu kali atau tidak pernah dalam satu bulan tidak pernah itu sudah indikasi bahwa kalian belum mencintai pertanian kalau orang cinta terhadap pertanian maka dia akan kehidupannya hatinya perasaannya pikiran yang akan terjerah kepada pertanian terlihat dari aktivitas-aktivitasnya di lahan itu baru seringnya ke lahan yang kedua kalau dia punya tanaman mau nanti dia perkebunan hortikultura kalau dia cinta terhadap pertanian maka dia akan merawat paling gampang merawat itu ketika melihat tanaman kering segera dia melakukan penyiraman dan masih banyak indikasi-indikasi atau indikator yang lain kalau kalian sudah cinta pertanian maka kalian sudah jadi bagian dari bangsa Indonesia ialah masyarakat atau warga negara Indonesia yang cinta terhadap bangsanya sendiri jangan diremehkan pertanian nah ketika sudah cinta terhadap Indonesia cinta terhadap pertanian maka welcome masa depan dunia karena tanpa pertanian siapa yang akan memberi makan penduduk seluruh dunia oke next slide berikutnya jadi silakan kalian lihat kalender pendidikan ini ini yang menjadi acuan dari sekolah kita itu ya yang tanda biru tanggal 13 Juli itu hari ini itu kalian sudah mulai masuk sekolah sama mungkin dengan sekolah-sekolah yang lain jadi selamatlah pada kalian yang benar-benar masih bisa melanjutkan pendidikan karena mungkin di luar sana tidak semua tidak semua teman-teman kalian memiliki kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan pendidikan dan tidak semua tidak semua rekan-rekan kalian memilih pertanian kalian orang-orang yang terpilih jadi bersyukurlah berbanggalah karena kalianlah bagian dari masa depan Indonesia jadi bagian masa depan dunia lanjut lanjut ya jadi saya langsung sudah masuk ke bagian kurikulum jadi di struktur kurikulum kurikulum itu gampangannya apa ya gampangannya kurikulum itu apa sih sebenarnya yang dipelajari di sekolah SMKP Negeri Banjarbaru ini perlu kalian catat karena ini sangat dasar sangat dasar yang pertama ada levelnya keterampilan levelnya keterampilan dan bisa levelnya sikap jadi tiga aspek ini yang selalu dikembangkan dalam dunia pendidikan manapun untuk saat ini tiga hal aspek ini sangat penting itu itu maknanya kompetensi kemudian keahlian keahlian itu sesuatu yang dimiliki seseorang misalkan dia ahli listrik berarti kompetensinya di bidang listrik kalau dia ahli tambang berarti dia memiliki kemampuan di bidang tambang kemudian kalau dia kompetensinya di bidang pertanian berarti dia memiliki keahlian kompetensi keahlian di bidang tambang jadi ada tiga kompetensi keahlian di SMKP Negeri Banjarbaru itu yang pertama agribisnis tanaman pangan dan hortikultura disingkat ATPH ingat ya ATPH agribisnis tanaman pangan dan hortikultura ATPH jadi mulai sekarang kalian harus terbiasa dengan singkatan-singkatan kompetensi yang kedua itu agribisnis tanaman perkebunan ini ada salah ketik ya yang kompetensi di ujung di ujung itu dihapus nanti ya salah ketik aja jadi disingkat dengan ATP kemudian kompetensi yang ketiga kompetensi kalian yang ketiga itu agda agribisnis pengolahan hasil salah ketik lagi ya agribisnis pengolahan hasil pertanian jadi ada tiga kompetensi kalau gampangannya kompetensi kalian ini kalau dulu disebut dengan program studi jadi kalau di SMK itu macam-macam program studinya untuk pertanian di sekolah kita itu ada tiga program studi yang pertama ATPH yang kedua ATP dan yang ketiga APHP next lanjut ya saya masuk ke kompetensi kalian yang pertama yaitu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura kalian bisa lihat di sebelah kiri yang berwarna putih itulah mata pelajaran-mata pelajaran yang nantinya akan kalian tempuh selama sekolah di SMKP Negeri Banjarbaru jadi ada berapa mapel ada enam untuk muatan nasional kemudian ada muatan kewilayahannya ada dua untuk muatan peminatan khususnya ada empat dasar-dasar program kalian ada tiga kemudian kompetensi kaliannya ada enam nah dari yang putih ini yang putih itu adalah kurikulum yang dapat dari kementerian pendidikan nasional nah kemudian kalian bisa lihat mohon di klik di klik biar PPT-nya yang warna hijau ada C2 dan C3 kalian amati ini penting C2 dan C3 ada perbedaan disitu ada perbedaan makanya disitu penyesuaian kurikulum kenapa penyesuaian kurikulum karena meskipun sudah dapat rambu-rambu atau kurikulum yang dari Dignas dari Kementerian Pendidikan namun SMKPP tetap memiliki penyesuaian penyesuaian kurikulum karena berdasarkan hasil dari workshop kurikulum ini sangat diperlukan tambahan oleh karena itu untuk C2 untuk dasar program kalian itu ada mata pelajaran yang keempat ini untuk ATPH masih ya yaitu teknologi benih teknologi benih kemudian untuk C3-nya dari 6 menjadi 8 tapi tenang aja dari 8 mapel itu untuk jam pelajaran tidak berubah tidak ada tambahan jam ekstra misalkan sore atau malam tidak ada ya jamnya tetap jamnya tetap kalian bisa lihat yang nomor 5 yang C3 ya nomor 5 itu budidaya tanaman secara hidroponik nah ini mata pelajaran baru di tahun pelajaran 2020 2021 jadi bagi kalian yang nantinya masuk di ATPH sangat sangat diuntungkan ya karena mata pelajaran hidroponik ini di perdana masuk di tahun pelajaran saat ini 2020 2021 kemudian tambahannya lagi nomor 7 itu mata pelajaran perlintan kepanjangan dari perlindungan tanaman gampangannya namanya perlindungan seperti kalian kalau waktu masih sekolah eh maaf kalian masih bayi atau balita kan ada imunisasi nah perlintan itu salah satunya adalah kegiatan imunisasi atau memberikan kekebalan kepada tanaman kalau dia sakit tanamannya diobatin kalau tanamannya kena hama bagaimana hamanya tadi dikendalikan nah itulah perlindungan tanaman intinya bagaimana supaya tanaman itu sehat dan berproduksi tinggi kemudian oke cukup ya cukup jadi ada tiga tambahan mata pelajaran yang pertama teknologi benih yang kedua budidaya tanaman secara hidroponik yang ketujuh perlindungan tanaman oke kita lanjut lanjut ke kompetensi berikutnya ATP ada apa sih di ATP atau tanaman perkebunan bagian yang putih bagian yang putih itu kurikulum diknas ya di C2 itu ada tiga mapel kemudian pada penyusuaian kurikulum boleh diklik Bapak Operator ya nah untuk dasar program kalian sama dengan program studi ATP H tadi atau tanaman panggilan kultura ada tambahan teknologi benih kenapa mata pelajaran teknologi benih ini selalu muncul di dua kompetensi dua kompetensi kalian baik dia ATP H maupun ATP berdasarkan workshop kurikulum itu mengisyaratkan atau mementingkan teknologi benih karena di dalam mata pelajaran teknologi benih itu sangat dasar sekali untuk siswa SMKPP Negeri Banjarbaru untuk memahami benih itu apa sih ya tidak sekedar kita melihat biji tanaman yang bisa tumbuh tidak seperti itu ternyata untuk mempelajari teknologi benih itu sangat luar biasa sangat banyak namun pada pelajaran ini kalian sangat diberikan mendasar sangat mendasar sekali sehingga nanti akan berguna untuk pelajaran-pelajaran praktikum atau pelajaran-pelajaran lapangan yang lainnya pada CE3 maupun CE2 maupun CE3 next tolong di klik lagi untuk kompetensi kalian atau CE3 nya dari 6 mata pelajaran untuk penyelesaian kurukulumnya di ATP atau Agribus Tanaman Perkebunan itu menjadi 8 sama dengan ATPH tambahannya sama perlindungan tanaman nomor 6 jadi sudah dijelaskan tadi untuk perlintan tambahan yang berikutnya nomor 6 itu ada manajemen kebun nah ini berdasarkan hasil dari workshop kurukulum yang dilakukan secara internal sekolah kita bahwa ketika seseorang untuk menjadi manajer untuk jadi pengusaha di bidang perkebunan dia harus mampu atau memiliki kemampuan manajemen apapun segala usaha tanpa manajemen mustahil akan bisa berjalan dengan bagus karena manajemen itu mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan evaluasi kalau ini bisa berjalan untuk di bidang perkebunan karena untuk perkebunan rata-rata sangat luas untuk kompetensi yang ketiga atau yang terakhir disini kompetensi keahlian pengolahan hasil pertanian nah ini tidak ada penyesuaian kurukulum mata pelajaran masih sama masih sama dengan apa yang sudah diberikan oleh kementerian pendidikan itu untuk kompetensi kalian ada tiga silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan silahkan ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangannya ini ada 65 siswa kan ya ada yang ingin ditanya silahkan angkat tangannya pikri akbar silahkan pikri akbar coba suaranya boleh di unmute suaranya iya tes silahkan 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 iya silahkan pikri akbar pikri akbar pikri akbar bisa dengar suara kami bisa-bisa ya silahkan pikri silahkan pikri uang paham tadi angkat tangan kan ya mau nanya apa ada yang ingin ditanyakan mengenai kalau tidak ada di unmute aja pikri lihat teman-teman dulu gue di unmute aja biar yang lain ada pertanyaan dari rafi ya oke pikri pikri iya makasih maksud dari pengolahan tanaman hasil pertanian apa saja yang dikerjakan iya oke pertanyaan dari M. Rapi Perano dari SMP Negeri Sembilan Banjarbaru tentang ibu saya mau nanya maksud dari hasil pengolahan tanaman hasil pertanian apa saja yang dikerjakan oke kita lihat di slide share tadi ya nah itu kalian boleh lihat apa saja yang dikerjakan di pengolahan nasib pertanian jadi kalian lihat pada C2 dan C3 mata pelajaran dasar program kalian kemudian kompetensi yang pertama dasar penanganan hasil pertanian kemudian ada mapel berikutnya dasar proses pengolahan hasil pertanian dasar pengendalian mutu hasil pertanian sampai produksi pengolahan hasil nabati hewani perkebunan penyimpanan sampai kirausahan artinya apa sih yang dikerjakan karena kompetensi kalian adalah pengolahan hasil pertanian maka kompetensi ini untuk program kalian ini kalian yang masuk disini nantinya akan banyak belajar dan praktek tentang berbagai macam pengolahan-pengolahan hasil pertanian gampangannya begini ketika sekarang kan lagi ramirannya imun tubuh ya peningkatan imun tubuh nah ini sangat penting sekali kompetensi kalian ini untuk menghasilkan produk-produk olahan dari hasil-hasil pertanian misalkan dari empon-emponan atau jahe kunyit dan sebagainya ini bisa diolah menjadi minuman instan nah minuman instan ini bisa dikemas nah misalkan ini kalian lihat botol ya minuman botol nah ini kalau kalian masuk disini nanti kalian akan bisa menghasilkan produk sampai kemasan yang bagus dan tentunya kalau tadi contohnya dari minuman seperti jahe dan sebagainya nah itu diolahkan menjadi imun minuman instan yang memiliki manfaat seperti ini contohnya jadi begitu ya ada lagi kalau tidak ada saya lanjutkan materi berikutnya oke dari Muhammad Ruli MTS Misbahul Munir mirip ya bagus pertanyaannya mirip dengan pertanyaan yang pertama kalau di TPH itu apa sih yang dikerjakan minta Bapak operator untuk balik ke ATPH nah kalian lihat apa sih yang dikerjakan jadi kalau berbicara tentang ATPH nanti kalian akan banyak praktek di ATPH itu atau tanaman pangan dan hortikultura disini kalian akan untuk pelajarannya sama saja yang umum pelajaran umum seperti muatan nasional maupun kewilayahan untuk kompetensi kaliannya disitu ada dasar-dasar budidaya tanaman kemudian ada alat dan mesin berarti disini kalian akan mengenal dan mempraktekan mengoperasikan traktor hand traktor dan sebagainya berbagai macam mekanisasi kemudian ada pembiakan tanaman kalian akan diajari bagaimana sih caranya menyambung tanaman misalkan batang bawahnya terong disambung dengan tomat disambung dengan cabai jadi satu batang bisa berbagai jenis tanaman teknologi benih tadi sudah saya jelaskan kemudian di C3 itu ada tanaman pangan tanaman pangan ini seperti padi kemudian kacang kedelai kacang tanah ini dipraktekan bagaimana cara menanam yang bagus untuk menghasilkan produk yang tinggi kemudian tanaman sayur udah tau lah kalian tanaman buah seperti melon semangka jeruk rambutan dan sebagainya kemudian ada hidroponik sekarang yang lagi rame untuk petani-petani milenial calon petani milenial seperti kalian untuk itu hidroponik kemudian ada pembibitan dan kultur jaringan nanti saya akan tampilkan apa sih di slide berikutnya mungkin itu untuk ATP Nah sekarang ATP untuk perkebunan kalau untuk ATP atau perkebunan kalau kalian pernah melihat kelapa sawit pernah melihat karet itulah program keahlian atau kompetensi keahlian ATP tapi tidak sebatas itu saja sama dengan ATP di situ akan banyak mempelajari alsintan pembiakan tanaman kemudian untuk kompetensi kaliannya C3 nya sama ada pembibitan kultur jaringan untuk bidang perkebunan kemudian kemudian ada persiapan lahan dan penanaman tanaman perkebunan jadi untuk perkebunan itu sangat spesifik misalkan kita mau nanam kelapa sawit lahannya satu hektare kalau tidak punya ilmunya kalian tidak bisa melakukan penanaman kemudian ada pemeliharaannya setelah ditanam kelapa sawit tadi misalkan atau karet ada teknik yang bagus kemudian ada panen dan pasca panen ini sangat penting panen dan pasca panen itu bagaimana cara memanen tanaman perkebunan yang benar kemudian bagaimana cara menangani sampai siap untuk diolah nomor 5 ada pemotaan lahan ini penting untuk pemotaan lahan ini menarik pemotaan lahan nanti kalian akan mengenal bagaimana cara membuat peta kebetulan yang di samping saya ini Ibu Syarifah salah satu mengajarnya Ibu Syarifah nanti kalian akan berkemudian Ibu Syarifah beliau ini ahli di bidang pemotaan lahan jadi kalau pernah melihat drone kemudian pernah melihat drone pernah kan nanti belajarnya dengan Ibu Syarifah bagaimana kemudian ada Pak Selamet nanti kalian akan kenal dengan Pak Selamet di perkebunan untuk manajemen kebun saya sudah jelaskan kemudian perlindungan tanaman dan produk kreatif nah produk kreatif ini hampir sama di semua kompetensi kalian jadi selain kalian bisa melakukan produksi tanaman kalian harus bisa memasarkan oleh karena itu ada produk kreatif dan kewirausahaan kalian juga nanti akan merasakan bagaimana sih menjadi seorang pengusaha ya ini di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan mohon maaf ya karena ada Ibu Kapus diktan kita sudah bergabung untuk sementara materi dari kurikulum dari saya kita skip dulu kita tahan selanjutnya silakan kalian memperhatikan secara seksama sangat penting bersama kita ada Ibu Kapus dari saya cukup sampai disini dulu apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan kami kembalikan kepada Bapak Ibu Panitya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Wahid atas materi yang diberikan materinya sangat menarik mengenai kurikulum sekolah kita SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru disini barusan ada Ibu Kepala Pusat Pendidikan Pertanian selamat siang Ibu Doktor Ida Widi Arsanti SPMP Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Ibu Ya selamat siang Terus kita akan buka acara pada pagi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Ibu Doktor Ida Widi Arsanti SPMP selaku Kepala Pusat Pendidikan Pertanian yang saya hormati Ibu Airin Normalita SPMP selaku PLT Kepala Sekolah SMK Pertanian Pembangunan yang saya hormati Bapak Isnanto Porwoku Sumo SE selaku Kepala Subtata Usaha yang saya hormati Ibu Patmawati SP selaku Kepala selaku Ketua Panitia yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berbahagia dan tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada para calon peserta didik SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru tahun 2020 pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020 kita dapat berhadir dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru SMKPP Negeri Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan para calon peserta didik yang kami sayangi izinkan kami menyampaikan susunan acara pada hari ini acara yang pertama yaitu pembukaan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan menyanyikan lagu Mars SMK Pertanian Pembangunan Banjarbaru acara yang ketiga yaitu sambutan acara yang keempat doa dan acara yang terakhir Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan para calon peserta didik semua yang kami sayangi sebelum kita ke acara inti marilah kita mulai acara pertama dengan berdoa terlebih dahulu agar agenda yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat berjalan dengan lancar untuk memulai acara ini marilah kita bersama-sama membaca basmala Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan para calon peserta didik yang saya sayangi untuk mengawali acara di pagi hari ini marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mars Pembangunan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian dan Mars SMK Pertanian Pembangunan Banjarbaru Hadirin dimohon berdiri Sumber Daya Pertanian selamat menikmati 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 ibu selamat menikmati 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 di tengah-tengah kita. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kegiatan MPLS secara dari ini mudah-mudahan tidak mengurangi makna atau hasil yang ingin dicapai dan didapatkan oleh peserta didik baru, di mana materi yang ada di MPLS ini saya rasa cukup mewakili dan komplit. Jadi mulai dari mengenai kurikulum, kemudian kegiatan kesiswaan, kemudian kehidupan di asrama, kemudian fasilitas, semua kita sampaikan pada kegiatan MPLS ini. Selain itu juga kegiatan ini tidak hanya berlangsung satu hari, namun kegiatan ini berlangsung selama empat hari dan harapannya seluruh calon siswa baru tahun 2020 ini benar-benar merasakan dan melihat walaupun secara virtual kondisi sekolah yang mereka pilih sebagai tempat pendidikan mereka di dalam tiga tahun ke depan ini. Pada kesempatan ini kami juga memohon bisa Ibu Kapus Diktan, Ibu Ida Widi Arsanti dapat membuka secara resmi kegiatan MPLS ini sehingga peserta didik kita yang baru ini juga tahu bahwa SMKPP ini adalah salah satu UPT yang berada di bawah Kementerian Pertanya secara langsung, itu mendapatkan tempat dan perhatian dari Buka Pus Diktan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, salah hilaf saya mohon maaf, mudah-mudahan selanjutnya Ibu berkenan memberikan arahan, kemudian bimbingan dan membuka acara ini secara resmi. Terima kasih, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Ibu Airin atau sambutan yang diberikan. Bapak-Ibu hadirnya saya hormati dan para calon peserta didik yang kami sayangi. Selanjutnya akan kita simak sambutan yang kedua yaitu dari Ibu Dr. Ida Widi Arsanti SPMP di persiapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya, salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Airin, PLT Kepala Sekolah SMK PP Negeri Banjarbaru. Kemudian juga di sini hadir Bapak Kasub TU, Pak Isnanto. Kemudian juga Ibu Fatmawati sebagai Ketua Panitia MPLS di SMK PP Negeri Banjarbaru. Kemudian juga para wakil kepala sekolah, kemudian para guru, dan kemudian juga seluruh staf SMK PPN Negeri Banjarbaru. Dan tentu saja yang saya banggakan, para calon peserta didik yang tadi disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah, jumlahnya sekitar 62 orang yang hadir bersama-sama kita pada pembukaan MPLS pagi hari ini. Senang sekali bahwa saya bisa bersama-sama, bersama Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, dan rekan-rekan semua, anak-anakku, adik-adikku ya, untuk kemudian bisa kita memulai kegiatan pembelajaran di SMK PPN Banjarbaru. Mbak Waro, coba ditayangkan slide show-nya. Sedikit saya sampaikan bahwa SMK PPN Banjarbaru ini merupakan salah satu UPT di bawah Kementerian Pertanian. Di mana dari Pak Menteri Pertanian, kemudian ada eselon satu, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, kemudian di bawahnya ada Pusat Pendidikan Pertanian, di mana saya sebagai kepala pusatnya, dan kemudian juga ada beberapa UPT di bawahnya, yaitu Pol Bangtan, PEPI, dan kemudian juga SMKPP, di mana ada tiga SMKPP yang saat ini berada di bawah Kementerian Pertanian, yaitu SMKPP Banjarbaru, kemudian Pembawa, dan satu lagi berada di Kupang. Nah ini tentu saja perlu diketahui oleh adik-adik semua, jadi kita tidak secara langsung berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi, namun kemudian kita merupakan UPT dari Kementerian Pertanian. Nah tentu saja kita memiliki beberapa program, di samping kita juga tetap menginduk kepada pendidikan, Kementerian Pertanian Pertanian, kemudian juga dengan Distik Provinsi, kita tetap berkoordinasi sebagai mitra utama kita, kita juga wajib melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan atau program utama Kementerian Pertanian, terkait dengan pembangunan pertanian di Indonesia. Next, lanjut Mbak. Jadi kita ketahui saat ini, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu semua, adik-adik semua, bahwa visi-misi Presiden saat ini adalah terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan kotong royong. Nah salah satu visinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan kemudian Bapak Presiden dalam beberapa kali sambutannya sudah menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi ini merupakan salah satu yang utama dan kemudian harus ditingkatkan atau dikembangkan. Kita tahu bahwa SMKPP ini merupakan salah satu pendidikan vokasi di sektor pertanian. Di samping pada pendidikan tinggi ada politeknik, dan kemudian juga ada beberapa institusi lainnya, misalnya komunitas akademi dan sebagainya. Nah sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, maka kemudian diterjemahkan oleh Kementerian Pertanian. Dan salah satu yang menjadi program utama di antara lima program utama dari Kementerian Pertanian adalah pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah ini memang ditempatkan secara khusus untuk kemudian harus kita dorong bersama-sama. Lanjut. Next. Nah ini adalah pendidikan vokasi di Kementerian Pertanian. Tadi sepilas sudah saya sampaikan ya dari Medan sampai dengan Papua. Kita punya Pol Bangtan dari Medan, paling ujung, sebelah kiri. Kemudian di sini ada SMKPP Sembawa di Sumatera Selatan. Kemudian ada Pol Bangtan Bogor. Kemudian ada juga Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Nah kemudian di Jawa Tengah ada Pol Bangtan Yogyakarta dan Manggelang, yang kita singkat sebagai Pol Bangtan Yoma. Kemudian di Jawa Timur ada Pol Bangtan Malang. Kemudian di Kalimantan yang saat ini kita berada, yaitu SMKPP N Bajar Baru. Kemudian di Sulawesi Selatan kita punya Pol Bangtan Goa. Kemudian di Kupang di paling bawah ini ada SMKPP Kupang. Dan tentu saja yang di ujung timur itu ada Pol Bangtan Manokwari. Itu adalah unit kerja pendidikan, UPT pendidikan yang ada di bawah Kementerian Pertanian. Oke, next. Nah kita sangat berharap bahwa di dalam pendidikan vokasi, yaitu SMK maupun Politeknik ini, dihasilkan tenaga kerja yang terampil. Jadi adik-adik semua, yang 61 orang ini, 62 orang ini ya, ini sudah tepat memilih SMKPP Banjar Baru sebagai pilihan sekolahnya. Kenapa? Karena saat ini SMK dan Politeknik merupakan suatu unit sekolah, unit pendidikan yang memang sedang didorong untuk kemudian bisa menghasilkan tenaga kerja terampil yang kompeten. Nah ini salah satu lulusan, beberapa kompetensi lulusannya ya. Kita mengarahkan menjadi job seeker dan job creator, dan kemudian dengan beberapa kompetensi lulusan. Misalnya manajer usaha perbenihan, atau kemudian teknisi alsimtan, bisa juga menjadi pembit ternak, ataupun kemudian juga asisten kebun, dan beberapa keahlian lainnya. Nah dengan nanti adik-adik semua ini lulus dari, SMKPP Banjar Baru punya beberapa pilihan. Apakah bisa melanjutkan, tidak harus di perguruan tinggi negeri, tapi juga bisa ke Politeknik. Nanti akan terhubung, terkoneksi, beberapa yang berprestasi dapat diterima secara langsung di Politeknik kita. Nah kemudian juga yang sama-sama merupakan pendidikan vokati. Nah kemudian juga bisa menjadi job seeker, atau bekerja di perusahaan, karena memiliki sertifikasi kompetensi. Atau kemudian juga bisa membuka usaha di bidang agribisnis, karena juga memiliki sertifikasi kompetensi tersebut. Misalnya bisa membuka usaha penangkaran benih, atau kemudian juga bisa membuka seperti ahas, untuk kemudian reparasi bengkel al-sintang. Misalnya seperti itu. Nah itu yang kita dorong. Nah di dalam konteks pendidikan vokasi sendiri, adik-adik semua ini, nanti akan lebih banyak konten prakteknya. 70 persen kita mengarahkan untuk adik-adik akan lebih banyak praktek. Dan kemudian belajar di lapangan, ataupun di laboratorium. Atau kemudian juga magang di perusahaan swasta. Atau kemudian melakukan pendampingan di masyarakat tani. Dan kemudian juga 30 persennya adalah konten untuk teori. Terutama untuk mata pelajaran yang sifatnya umum, yaitu bahasa Indonesia, kemudian pendidikan kebangsaan, dan sebagainya. Seperti itu ya. Lanjut. Nah ini juga tadi, dari beberapa UPT pendidikan yang saya sebutkan tadi, ini kita mendorong untuk Banjarbaru menjadi sekolah yang terkait dengan healthy vegetables, atau sekolah yang berorientasi pada, atau untuk menghasilkan ahli-ahli di bidang sayuran sehat, produksi sayuran sehat. Walaupun tidak kemungkinan di Banjarbaru sendiri, ini akan diajarkan juga bagaimana budidaya karet, kemudian bagaimana budidaya kelapa sawit misalnya, dan kemudian juga sesuai dengan prodi atau jurusan yang memang sudah ada di SMKPP Banjarbaru. Lanjut. Nah ini selanjutnya, yaitu bagaimana para siswa-siswa ini nanti selama melakukan pendidikan, proses belajar-mengajar di SMKPP Banjarbaru, ini mengikuti atau ada penguasaan mental, di mana di dalam penguasaan mental ini tentu saja membentuk pribadi yang profesional, mandiri dan berdaya saing, jadi penuh percaya diri. Meningkatkan keterampilan, karena tadi lebih banyak muatan prakteknya. Meningkatkan keterampilan soft skill juga, yaitu bagaimana bersikap, kemudian bagaimana yang lebih kepada keterampilan-keterampilan yang sifatnya individu. Dan kemudian membina minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa. Oke, lanjut. Nah ini di sini kita lihat proses pembinaan mental peserta didik di politeknik maupun di SMKPP di bawah kemudian pertanian, di mana peserta didik ini belajar 3-4 tahun, di SMK belajar 3 tahun, kemudian di politeknik ini ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nah kemudian melakukan beberapa, semuanya harus mengikuti aktivitas-aktivitas yang ada di dalam proses pembelajaran di sekolah, misalnya MPLS hari ini, dan beberapa waktu ya kemudian. Kemudian ada kursus mahir dasar, pembinaan karakter, pengembangan organisasi, pengembangan prestasi, penilaian, dan kemudian pengenalan akademik melalui outbound misalnya. Itu semua merupakan proses pembelajaran yang harus diikuti. Dan tentu saja kita tidak hanya bekerja sendiri, tapi kemudian juga bersinergi, atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Misalnya terkaya dengan pola ASU, bekerja sama dengan TNI Polri, begitu ya. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan pertanian, yang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerja, kita bekerja sama dengan banyak dunia usaha dan dunia industri. Di samping itu kita juga bekerja sama dengan banyak pemerintah daerah untuk kemudian bisa melakukan pendampingan petani di lapangan. Lanjut. Nah ini aktivitas pembinaan karakter yang dilakukan, di mana memang lebih banyak ke praktek. Kurikulernya melalui teaching factory, atau kegiatan bersama dengan dunia usaha dan dunia industri, yang lebih mengarah kepada praktek. Apa itu teaching factory? Apa itu teaching farm? Ini adalah merupakan media pembelajaran yang ada di sekolah, untuk kemudian nanti adik-adik semua bisa melakukan kegiatan praktek. Apakah misalnya, contohnya saja, membuat budidaya sayuran dengan hidroponik, atau kemudian juga melakukan perbenihan dengan kultur jaringan di laboratorium misalnya. Nah itu kita sebut sebagai teaching factory atau teaching farm. Nah kemudian SMKPP Penjadbaru juga sudah banyak bekerjasama dengan swasta, atau yang kita sebut dengan duty, dunia usaha dan dunia industri, untuk kemudian nanti adik-adik bisa magang, atau bisa PKM. Dan kemudian juga beberapa di antara yang cukup kompeten, dan kemudian dipilih oleh perusahaan swasta tersebut, bisa langsung bekerja di sana. Tentu saja ya. Nah itu yang juga kita harapkan. Nah kemudian di SMKPP atau Pol Bangtan ini, kita juga punya banyak kegiatan kofurikuler. Ada kegiatan PWMP atau Penumbuhan Wira Usaha, Muda Pertanian, Sakataruna Bumi, Budidaya Pertanian, Bina Fisik, Keagamaan, Pembinaan, dan Tata Lingkungan. Nah kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu olahraga, kesenian, kegemaran, dan kemudian juga keilmuan, yang kemudian bisa dikembangkan di luar kegiatan kurikuler dan kofurikuler. Lanjut. Nah kemudian ini adalah beberapa kegiatan ya. Ada banyak gambar, mungkin dalam tayangan saya nanti akan banyak gambar-gambar. Misalnya ini adalah gambar pertanian yang menggunakan alat-alat modern. Misalnya dengan menggunakan traktor, tidak lagi dengan cangkul. Ini adalah nanti ada teaching factory atau teaching farm-nya. Nah kemudian kita juga bekerjasama dengan swasta. Misalnya ini dengan perusahaan kelapa sawit ya, untuk kemudian melakukan magang di sana. Oke lanjut. Nah ini contoh-contoh teaching factory atau teaching farm tadi ya, sarana pembelajaran. Ada lahan, kemudian nanti adik-adik diajarkan bagaimana cara berbudidaya, komoditas tertentu, dan kemudian dimulai dari pengolahan lahan, kemudian budidaya, sampai kemudian panen, dan sebagainya. Tentu saja kita juga akan mengenalkan dengan teknologi-teknologi yang modern, salah satunya di sini adalah traktor. Nah ini kalau adik-adik banyak membaca atau mendengar ya, bagaimana pendidikan vokasi di SMK atau di politeknik ini, ini harus link and match, harus sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, atau harus sesuai dengan sektor swasta. Karena adik-adik ini semua nanti akan bekerja di sana. Sehingga ketika memang sekolah di SMKPP, atau kemudian sekolah di Polbangtan, harus mempelajari beberapa kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga ketika lulus nanti, adik-adik semua sudah terampil, kemudian sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan kemudian bisa langsung menjadi serapan lulusan, atau kemudian bisa langsung bekerja di sana. Nah tentu saja dalam hal ini tidak terlalu banyak, nanti adik-adik yang bisa bekerja di swasta. Nah yang lainnya kita arahkan untuk menjadi pengusaha pertanian. Nah ini adalah beberapa kerjasama yang sudah kita miliki dengan PIS Agro, dengan PTPN, dengan Sampurna Agro, Astra Agro Lestari, dan sebagainya. Nah ini kemarin ada kegiatan magang di dunia usaha dan dunia industri, ini di PTPN. Oke lanjut. Nah tadi saya sampaikan, tidak semuanya akan menjadi bekerja di perusahaan, atau kemudian di PNS misalnya, tapi kemudian ada juga yang kita arahkan untuk menjadi pengusaha, atau agropreneur, atau sebagai job creator, di mana tentu saja sebagai calon-calon pengusaha, selama sekolah di SMKPP Banjarbaru, adik-adik nanti akan mendapatkan pengalaman, mata kuliah, mata pelajaran, yang nanti sesuai dengan, atau dapat menjadi bekal untuk menjadi wira usaha. Lanjut. Nah ini, beberapa kegiatan. Jadi selain nanti akan ada mata pelajaran, agribisnis misalnya, atau kemudian juga mata pelajaran terkait dengan pemasaran, di mana adik-adik akan mendapatkan bekal, bagaimana untuk menjadi pengusaha pertanian. Ini tidak hanya bertani saja, atau berbudidaya, tapi juga dari inputnya, atau kemudian juga dari pengolahan, atau packagingnya, atau kemudian juga bisa dari pemasarannya. Nah ini juga diberikan beberapa kegiatan praktis, misalnya dengan PWMP, Penumbuhan Wira Usaha Muda Pertanian. Adik-adik yang nanti sudah punya usaha, punya proposal bisnis, proposal usaha, nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu Guru, untuk kemudian nanti bisa kita berikan bantuan operasional, untuk kemudian bisa mengembangkan usahanya. Jadi misalnya, nanti akan melakukan budidaya sayuran dengan hidroponik, kita akan bisa memberikan sekitar 15 juta, misalnya, untuk kemudian adik-adik bisa membuat hidroponik, dan kemudian juga bisa berusaha di situ. Dan tentu saja harus dipasarkan, dipasarkan sehingga akan menjadi modal yang bergulir, seperti itu. Nah kemudian juga di SMK PP Banjar Baru, ini juga ada yang namanya program YES, Youth Entrepreneurship and Employment Supporting Services. Intinya sama, tadi dengan yang saya sampaikan, adalah kegiatan yang mendorong adik-adik semua, dan kemudian juga pemuda tani, untuk kemudian mau tetap bekerja di sektor pertanian. Apakah itu menjadi wira usaha, atau kemudian bekerja di perusahaan, atau di lembaga pemerintah, seperti itu. Nah ini ada di tiga lokasi, di Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan kemudian Tanah Bumbu. Nah sehingga tentu saja dengan adik-adik peluang-peluang ini, dapat dimanfaatkan. Begitu ya. Nah kemudian kita juga banyak kegiatan-kegiatan, bekerja sama dengan Kadir. Kemudian saat ini, tentu saja adik-adik banyak mendengar, ketika masa pandemi COVID, banyak marketing, atau pemasaran yang menggunakan online, ya seperti Sopi, kemudian Lazada, itu juga banyak menjual produk-produk pertanian. Nah itu kita juga punya kerjasama dengan mereka, dan kemudian kita bisa komunikasikan adik-adik yang kemudian nanti punya usaha untuk dipasarkan melalui pemasaran-pemasaran online seperti di atas. Lanjut. Nah ini contoh pembinaan karakter peserta didik melalui kokurikular TWMP. Ini contohnya ya, ini rekan-rekan mahasiswa nih, budidaya labu madu. Kita tahu bahwa labu madu ini banyak dibutuhkan, di kalangan konsumen menengah ke atas, dan kemudian ini demikian juga dengan hotel, dan harganya cukup mahal. Begitu ya. Lanjut. Nah ini contohnya budidaya cabai. Tidak hanya dijual begitu saja, tapi ini adalah cabai yang sudah minimum penggunaan input kimia. Sehingga bisa dijual dengan dibungkus atau dikemas dengan menarik. Dan kemudian juga bisa diklaim sebagai sayuran yang sehat, sehingga kemudian bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada sayuran-sayuran yang ada di pasar. Oke lanjut. Kemudian juga nanti akan ada kegiatan kepramukaan, atau sakatarunan bumi. Kemudian ada juga kegiatan drum band. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan popurikuler dan ekstrakurikuler. Insya Allah tahun depan, nanti semoga kondisinya memungkinkan, kita nanti akan melakukan kemah nasional di Cibupur, Jakarta. Dan rencananya awalnya adalah tahun ini, namun karena ada pandemi COVID yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan siswa atau mahasiswa dari seluruh Indonesia, yang jumlahnya jumlah ribu, maka kita undur hingga tahun depan kegiatan sakatarunan bumi. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah ini masih kegiatan sakatarunan bumi ya. Nanti akan secara lebih detail disampaikan oleh Bapak-Ibu Guru. Nah kemudian kita juga wajib ini ada kegiatan korohanian ya, yang beragama Islam, atau kemudian juga yang non-muslim. Ada kesempatan-kesempatan untuk kegiatan korohanian ya. Kemudian ada kegiatan kesenian, apakah itu seni vokal atau seni musik, kegiatan olahraga ya. Baik juga kita dorong untuk melakukan kompetisi antar sekolah dan sebagainya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Lanjut. Nah ini contohnya kegiatan keagamaan ya. Ini wajib seminggu sekali harus ada. Kemudian ini kesenian ya, vokal grup atau kemudian seni musik. Lanjut. Kemudian ini olahraga, pencak silat. Kemudian ini andia kompetisi volleyball gitu ya, sepak bola. Lanjut. Nah di sini ada kegiatan-kegiatan lain ya. Apa nih, kegiatan field trip atau wisata ya. Di beberapa wilayah ya. Lanjut. Kemudian kegiatan pendampingan mahasiswa, ya ini juga yang penting. Ini juga bisa membantu atau mendukung program-program Kementerian Pertanian, di mana kita mendorong para petani di suatu tempat tertentu untuk kemudian tetap melakukan kegiatan budidaya pertanian. Lanjut. Nah, nanti juga pasti akan dijelaskan oleh rekan-rekan Bapak Ibu Guru ya, terkait dengan pola asuh di asrama. Karena nanti setelah, insya Allah setelah COVID ini reda, nanti adik-adik semua akan dipanggil untuk kemudian nanti menjalani kehidupan berasrama. Nah, nanti pola asuhnya tentu saja kita juga bekerja sama. Jadi ini setengah militer ya, bekerja sama dengan PTNI atau dengan Polri setempat. Lanjut. Nah, ini yang dilakukan ya, pada waktu-waktu kemarin. Dilakukan seperti ini, bina fisik. Jadi anak SMKPP, jadi anak politeknik atau pol bangtan, ini harus kuat, harus tegar, harus kuat fisiknya untuk kemudian bisa bekerja dalam kondisi apapun. Lanjut. Lanjut saja. Ini tadi hampir sama ya. Nah, ini mungkin satu lagi yang ingin saya sampaikan. Adik-adik semua tentu saja juga sudah mendengar ya, bahwa di Kalimantan Tengah, ini Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, akan mencanangkan program food estate. Nah, tentu saja kita, terutama SMKPP Banjarbaru, akan menjadi bagian dari program food estate ini. Di mana kita akan mencoba untuk melakukan ekstensifikasi lahan untuk komoditas pertanian, terutama padi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan kita dan menciptakan Kalimantan sebagai lubung pangan. Dan tentu saja juga, adik-adik juga sudah mendengar bahwa di Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota baru dari Republik Indonesia. Nah, ini saya juga sudah mendapatkan beberapa pertanyaan atau tawaran. kemungkinan SMKPP Banjarbaru ini akan juga menghasilkan tenaga-tenaga terampil untuk nantinya bisa berkontribusi dalam pertanian di Kalimantan Timur. Terutama untuk kumpulan komoditas tertentu, yaitu karet atau kelapa sawit, yang di sana juga nanti akan dikembangkan agribisnisnya atau hulu hilirnya, seperti itu. Nah, saya rasa mungkin itu, Bu Airin, adik-adik semua yang bisa saya sampaikan di dalam arahan MPLS ini. Dan selanjutnya, dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, kegiatan MPLS di SMKPP Banjarbaru secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan sekaligus membuka acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia dan anak-anak semua yang kami sayangi sebagai rasa syukur kehadiran Allah dan untuk pelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Mujakir, Pak Mujakir, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu dan peserta MPLS sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kegiatan MPLS online 2020 yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat riba dan barakah dari Allah SWT. ala hadih niat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. Allahumma ya muhawil al-hawli wal-ahwal hawil al-ahwal na walil muslimin ilah ahsan khaliya kabir ya muta'al Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa'afiatan firjasali wassalamatan min kulli ismin wal-fawza biljannah wal-najata minal nar waqtubillahumma salamata wa'al-sihata wal-afiata wal-ganimata lana wal-i'abilika al-hujjati wal-guzati wal-zuhari wal-musafirin wal-muqimin fi barrika wa bahrika minal mu'inin waqina wa'iyyahum syarazwalimin wal-baqin wal-hasilin birahmatika ya ar-rahman ar-rahmin Rabbana taqabbal minna innaka dasami'ul alim wa tu'alayna ya maulana innaka datawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina ala banar salallahu ala sayyidina maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al-mursadin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas doa yang diberikan Bapak Ibu dan para peserta didik yang berbahagia demikianlah rangkaian acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik banjarbaru SMK pertanian pembangunan negeri banjarbaru provinsi Kalimantan Selatan saya secara pribadi memohon maaf apabila ada salah dan kekurangan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung materi rita langsung materi rita langsung materi rita terima kasih Untuk para peserta didik mohon tetap di ruangan jumlah masing-masing kita akan melanjutkan materi pertama tadi mengenai kurikulum. Terima kasih. Dan mengenai manajemen butuh SMK Pertanian Pembangunan kepada Ibu Popa dipersilahkan. Bagi anak-anak masih bisa dengar suara Ibu kan ya? Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Minta tolong untuk seluruh calon peserta siswa baru SMKPP Negeri Banyar Baru yang mendengarkan suara saya. Minta tolong lambaikan tangan. Kameranya minta tolong diaktifkan ya, supaya kelihatan cakepnya dari sini. Baik, saya mulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk menyampaikan. Sedihannya yang harus menyampaikan ini harusnya Ibu Arna Nengpias berhubung beliau sedang berhalangan hadir. Jadi saya mengantikan Ibu Arna Nengpias. Mohon berkenan. Pernahakan di sini saya akan menyampaikan tentang manajemen mutu di SMKPP Negeri Banyar Baru. Oke, saya mulai. Sedikit tentang manajemen mutu. Bagaimana manajemen mutu di SMKPP Negeri Banyar Baru dan bagaimana apa pentingnya manajemen mutu. Maka akan saya sampaikan sedikit. Lanjut. Bahwa SMKPP Negeri Banyar Baru memiliki komitmen yang tinggi untuk menjunjung atau memastikan bahwa lulusan yang dihasilkan itu memiliki mutu dan standar. Kita menggunakan dua standar. Yaitu yang pertama, akreditasi badan akreditasi nasional. Kemudian yang kedua, sertifikasi ISO. Akreditasi standar ban ini merupakan akreditasi yang diwajibkan bagi semua penyelenggara pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Kemudian untuk ban, SMKPP Negeri Banyar Baru ini menggunakan sistem SPMI, sistem penjaminan mutu internal, di mana seluruh proses pembelajaran ataupun proses penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan harus terukur dan tersandar. Apa tujuannya? Di sini kita memiliki delapan standar, patokan delapan standar wajib yang harus diikuti, di mana yang pertama ada standar isi. Standar isi itu bagaimana seperti tadi sampaikan oleh Pak Wahid, bagaimana kurikulumnya, kemudian bagaimana mata pelajarannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua standar proses, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di SMKPP Negeri Banyar Baru. Kemudian yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan. Nah ini hal yang paling penting dan sangat menjadi titik poin dari sistem penjaminan mutu ini, yaitu di mana goalnya adalah mampu menciptakan lulusan yang standar, yang kompeten, sehingga mampu bisa diserap di lapangan. Kemudian yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mencapai kompetensi lulusan yang bermutu dan berkualitas, tentu saja harus didukung oleh kompetensi dari pendidik yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya, yang memiliki keimuan, yang sesuai dengan apa yang akan disampaikan ke seluruh adik-adik sekalian. Begitu juga dengan tendaga kependidikan yang sangat mendukung dan memperlancar proses pembelajaran yang berada di sekolah ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat mendukung atau sangat mempengaruhi kelancaran dan pelaksanaan pembelajaran ataupun proses pembelajaran yang ada di SMPP Negeri Banjir Baru. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan disampaikan apa saja sarana-prasarana yang ada di sekolah yang dapat kalian gunakan, yang dapat membantu proses kelancaran dalam proses belajar-mengajar nanti. Yang keenam yaitu standar pengolahan. Pengolahan ini dimaksudkan yaitu bagaimana manajemen dari sekolah yang berkomitmen dalam menciptakan lulusan yang berkompeten. Ini dari semua aspek di sini, standar pengolahannya seperti apa. Kemudian yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Karena segala proses pembelajaran tentu tidak terlepas dari biaya di sini. Karena SMKPP Negeri Banjir Baru merupakan UPT ataupun sekolah yang di bawah Kementerian Pertanian. Jadi kalian harus bangga karena semua fasilitasnya ada, semua keperluan yang ada di sekolah ini di fasilitasi dengan baik, kemudian kalian tinggal belajar, memanfaatkan sarana-perasana yang ada secara maksimal dan di fasilitasi oleh Kementerian Pertanian. Yang kedua standar penilaian. Untuk mencapai kompetensi lulusan yang bermutu, kita memiliki standar penilaian. Standar penilaian itu harus jelas dan terukur. Sehingga lulusan nanti yang akan dihasilkan itu sesuai dengan kriteria lulusan. Sesuai dengan permintaan pasar. Sesuai dengan permintaan lapangan pekerjaan. Sehingga delapan kriteria ini, delapan standar ini secara penuh sekolah berkomitmen untuk menjaga, untuk memberikan pelayanan, sehingga kalian bisa mengenyam atau kalian bisa belajar dengan baik, kalian bisa mendapatkan kompetensi sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Apa yang sudah ditentukan sesuai dengan standar akreditasi nasional. Kemudian ini hierarkinya, tadi saya sudah singgung, di mana goalnya utama adalah kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan itu siapa? Ya kalian. Kalian ketika sudah tiga tahun belajar di sini nanti, akan mendapatkan pelajaran ataupun akan ditempa, kita sama-sama belajar, di mana kompetensi lulusan ini adalah ukuran keberhasilan kami dalam mendidik anak bangsa, dalam menciptakan generasi petani milenial. Tadi disampaikan oleh Ibu Kabustik bahwa kalian adalah generasi milenial, kalian adalah penerus dari petani-petani atau pejuang-pejuang pangan yang ada di Indonesia. Nah, di sini apa hierarkinya, di mana semuanya bersatu atau saling berkaitan, di mana pengelolaan, pengelolaan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian sarana-prasarana, setiap pembiayaan untuk mendukung proses pembelajaran. Yang di mana di situ ada standar isi, ada standar proses, ada standar penelayanan untuk menciptakan kompetensi yang bermutu, yang dapat diserap oleh lapangan pekerjaan, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga harapannya setelah kalian lulus dari sekolah ini, tidak merasa kesulitan atau tidak bingung lagi. Saya harus ke mana? Saya harus apa? Jadi, kompetensi yang selama yang kalian dapatkan setiga tahun di sini, bisa kalian gunakan. Bisa kalian kuasai dengan baik. Ini harapan kami. Nah, apa dari penerapan delapan kompetensi ini, delapan aspek ini, apa jaminan SMKPP Negeri Banjarbaru terhadap lulusannya? Oke. Di sini, tadi berdasarkan delapan aspek yang sering ditapkan oleh Badan Akreditasi Nasional, SMKPP Negeri Banjarbaru merupakan sekolah unggulan dengan akreditasi A. Berarti, sekolah menjamin bahwa semua proses belajar yang ada di sekolah ini unggul, akreditasi A. Akreditasi yang paling tinggi itu akreditasi A. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi, jangan ragu, tetapkan hati, bulatkan tekat kalian, bulatkan niat kalian, saya tidak salah untuk bersekolah di SMKPP Negeri Banjarbaru. Di sini, dari delapan aspek tadi ya, yang dinilai ada yang baik-baik mas, turun. Jadi, sendar isi, sendar proses, dan lulusan, sendar pendidik, dan sebagainya, sampai ke penilaian pendidikan. Ini bukan kami yang membuat penilaian sendiri, bukan. Tapi, ini BAN, Badan Akreditasi Nasional, yang sudah terakreditasi, yang bertugasnya untuk mengakreditasi, sehingga ini, ini presensi, inilah sekolah kami. Itulah sekolah kalian nanti. Jadi, kalian harus bangga, saya bersekolah di SMKPP Negeri Banjarbaru. Ini, lanjut Mas. Nah, selain akreditasi wajib yang harus dimiliki oleh pelaksana pendidikan, penyelenggara pendidikan, kami juga menggunakan, mengakses atau menerapkan sistem penjaminan mutu ISO, yaitu ISO 9001-2008. Apa itu ISO? Itu sertifikasi mutu, baik itu mutu manajemen, mutu proses, kemudian bagaimana jemen sistemnya, untuk memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan di SMKPP Negeri Banjarbaru ini, sesuai dengan standar. Kalau tadi sudah secara nasional, kita sudah punya ban, kemudian ini secara pengakuan secara internasional. Ini pengakuan secara internasional, kita sudah diakui. Kita sudah punya sertifikat, berarti semua proses pembelajaran yang ada di sekolah ini, sudah terstandar. Nah, ini komitmen kami, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi siswa-siswi SMKPP Negeri Banjarbaru. Nah, ini yang pertama, sertifikasi manajemen mutu internasional ini kita sudah dapat, mulai tahun 2010 sampai sekarang. Nah, ini pada masa sekarang ini kita sedang mengupgrade dari ISO 9001-2008, menjadi ISO 9001-2015. Jadi, harapannya apa? Ini tidak lain dan tidak bukan, bahwa lulusan adalah goal pertama kami. Kepuasan pelanggan, di sini pelanggan adalah siswa. Jadi, siswa adalah konsumer utama dalam pelayanan pendidikan. Jadi, saudara atau kalian merupakan fokus dari pelayanan kami. Jadi, bagaimana kualitas kalian itu akan menggunakan, bagaimana mutu atau bagaimana pembelajaran yang dilakukan di SMKPP Negeri Banjarbaru. Lanjut, Mas. Di sini siswa sebagai konsumer utama. Siswa merupakan pelanggan atau bukan pelanggan. Yang merasakan apa pelayanan kami, kami memberikan jasa pelayanan kepada kalian, pendidikan, pembimbingan, kemudian dan sebagainya. Pendidikan, pelayanan dan sebagainya. Dari guru, bapak ibu guru, dari semua tenaga kependidikan. Yang utama adalah ke siswa. Selain siswa bisa ke alumni, atau bisa juga ke masyarakat sekitar. Harapannya apa? Siswa memberikan feedback, masukan, masukan kepada sekolah, tentu saja masukan yang bersifat membangun. Feedbacknya berupa apa? Feedbacknya berupa saran, ada keluhan, bisa disampaikan. Lalu, keluhan istilahnya adalah keluhan pelanggan. Bisa silahkan disampaikan nanti, jika kalian merasa perlu, oh ternyata bu pembelajarannya seperti ini, saya harusnya seperti ini, seperti ini. Selama itu masih bisa kami tampung, bisa kami bisa diusahakan, maka akan diusahakan. Dan selama itu bertujuan atau mendukung proses pembelajaran, maka itu akan diselesaikan dengan baik. Kemudian, dari feedback itu harapannya apa? Kualitas lulusan. Tadi di bawahnya disampaikan, ada tiga kompetensi kalian. Agribusis tanaman pangan, agribusisis tanaman perkebunan, dan pengolahan hasil. Dari situ kalian memiliki core masing-masing bidang yang akan kalian pelajari. Kalian pilih nanti kalian mau belajar apa. Jadi, kompetensi masing-masing produk studi itulah yang akan kalian terima, yang akan kalian kuasai. Hal yang paling penting dari kualitas lulusan yaitu, bukan hanya dari segi keterampilan, tapi dari sikap. Bagaimana sikap, bagaimana pengetahuan dari bagaimana keterampilan. Tiga aspek itu harus berjalan seiringan. Bagaimana atitudenya, bagaimana kalian pengetahuannya, dan sebagainya. Itu nanti akan kalian pelajari di SMKPP Negeri Manjata. Bagaimana jika siswa ada keluhan. Ya dimaksudkan keluhan di sini adalah ketika kalian merasakan, misalkan Bapak-Ibu gurunya mengajarnya kurang benar, atau terlalu rajin masuk, atau sebagainya. Intinya adalah keluhan ini yang dirasa akan mengganggu kalian untuk mendapatkan kompetensi sesuai dengan bidang masing-masing. Harapan sekolah apa? Siswa sebagai pelagang utama dalam sistem ini, dalam manajemen sistem ini, mampu memberikan masukan yang positif. sebaiknya masukan atau saran bisa disampaikan secara langsung ke saya atau ke Bapak-Ibu guru yang lain, atau dengan memasukkan kotak saran. Tentu saja harus menggunakan bahasa yang formal, bukan ujuran kebencian. Jadi tidak diperkenankan kalian menyampaikan saran secara kurang baik menggunakan, misalkan sosmed, entah sosmed dalam bentuk apa. Jadi lebih baik langsung disampaikan ke kami, langsung ditindaklanjuti, langsung mendapatkan penyelesaian. Daripada kalian menyampaikannya di sosmed yang tidak mungkin, yang kita tidak tahu, entah itu nanti dibaca atau tidak. Atau bahkan itu malah orang lain yang membaca. Itu malah tidak baik. Sehingga kami harapkan kalian nanti bisa memaksimalkan wadah ini, memaksimalkan bagian ini. Silahkan memasukkan saran ketika ada hal-hal yang kalian rasa belum sesuai atau ada yang perlu perbaikan dan sebagainya. Jadi ini, sekolah di sini memiliki jaminan mutu. Maksudnya, dengan akreditasi A itu merupakan jaminan ketika kalian nanti bekerja atau kalian mendaftar kuliah, akreditasi itu akan ditanya. Sekolah kalian itu akreditasi apa? Nilainya sekian, akreditasi apa itu akan mempengaruhi kualitas lulusan nanti. Jadi jangan sangsi atau mulai sekarang kalau yang niatnya belum 100 persen, silahkan dibulatkan niat. Bismillah, saya bangga bersekolah di SMKPP Negeri Penjadwal. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baiklah, anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi manajemen mutu. Bagi yang ingin bertanya, silahkan macemkan tangan. Boleh angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Baiklah, kita lanjutkan materi yang selanjutnya yaitu mengenai magang dan sertifikasi kerjasama dengan dunia usaha. Nanti materinya akan disampaikan oleh Bapak Selamat kepada... Materinya akan disampaikan berupa... Ini materinya segera... Mohon disimak ya. Jangan lupa materinya dicatat dan nanti akan dikumpulkan melalui POM. Nanti POM-nya akan kami bagikan di chat jumnya masing-masing. Tolong semuanya diperhatikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak? 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 Bapak betani Bapak betani Bapak betani Karena menukung Pegiatan Kementerian 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 Jadi Perciptanya Kepak betani mandiri Kepak betani mandiri Yang maju Jadi menukung kegiatan pokok raskas kami Yang di jangkatkan oleh Bapak Menteri Kementerian sehingga SMKPP ini dilibatkan untuk mendampingi PPP PPP di desa Bindahan ini mempunyai timbingan timbingan teknis dalam melakukan kegiatan dalam pembiayaan khususnya di bidang penelaman padi ini dengan penelaman secara teknis untuk menambah peluasan dengan peningkatan produksi padi untuk bertopo mana kemudian yang kegiatan yang lain ini adalah yang di dari dua pemerintah ini buku pemerintah kegiatan desa dengan memberikan bimbingan-bimbingan pesimis juga sehingga mereka bisa menjadi petani yang lebih maju petani milenia dengan harapan bahwa petani itu tidak digampangkan atau istilah katanya tidak direnifkan petani itu menjadi suatu apa namanya kegiatan profesional dengan pemerintah petani itu memang harus di nomor satu di bidang pertanian dengan petani yang maju yang model ini tentunya kebutuhan panah untuk nasional bisa bisa terlihat kemudian yang kegiatan kegiatan dengan kegiatan sekolah ini karena di SMKPP ini ada tiga prodi prodi pertama prodi paham dan prodi kemudian perkebunan kemudian pemulaan hasil nah semuanya ini kegiatan prodi ini satu sama lain ini saling berkaitan saling berkaitan baik itu prodi kulturan pengguna sampai ke pengolahan hasil dengan harapan mereka yang tidur di sini ini memiliki ketaklilan yang penuh artinya prodi itu bisa sampai pengolah kemudian yang pengguna juga bisa sampai pengolah sehingga dia bisa menciptakan suatu kegiatan kreatif dan bisa menjual secara langsung ya jadi dari nanti kalau prodi itu dia diajakan budidaya kemudian maneng kemudian perkebunan sama budidaya sama maneng kemudian yang pengolahan ini dari hasil maneng menjadi suatu produk produk baru jadi misalnya dari sayur menjadi peran makan yang siap makan nah kemudian berkaitan dengan praktiknya di ODI-nya ini juga kepada didekatkan kepada kegiatannya seperti pengolahan itu harus di bidang pengolahan kemudian perkebunan ini di pusat sawit kemudian yang seperti sama ke petani-petani yang lebih maju demikian kegiatan kumas di SMKPP berjahat baru untuk menyukseskan mendukung kegiatan yang dipercanakan oleh Kementerian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi itu tadi materi mengenai magang dan magang dan kerjasama dengan dunia usaha selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Willy Darmawan mengenai website dan media sosial kepada Bapak Willy Darmawan di persilapan sesudah ini nanti setelah acara setelah materi Pak Willy selesai di berikan mohon semuanya nanti untuk mengisi daftar hadir dan mengisi form yang sudah diberikan di ruang grup chatnya mohon ditunggu sebentar ya terima kasih 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 Terima kasih